Sebanyak 185 perawat yang merupakan pengurus DPD, pengurus Komisariat Sekabupaten Pekalongan, Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit dan Pimpinan Perguruan Tinggi mengikuti Rapat Kerja Daerah Rakerda Kedua, DPD, Persatuan Perawat Nasional Indonesia di kantor PPNI Kabupaten Pekalongan, Minggu 24 Desember 2018. Dengan mengangkat tema tingkatkan soliditas dan peran PPNI menuju Kabupaten Pekalongan Sehat, ini sebagai wadah untuk konsolidasi pengurus daerah dan komisariat di Kabupaten Pekalongan, guna membangun dan mengoptimalkan fungsi PPNI sebagai wadah bagi seluruh perawat. Segala persiapan sudah dilakukan untuk mensukseskan Rapat Kerja Daerah Kedua ini, seperti yang disampaikan Ketua Panitia Kegiatan, Iman Subakti. Yang persiapan Rakerda Kedua ini mengacu pada Rakerda yang pertama, yang dilakukan tahun 2017, di mana Panitia dipercayakan pada Dewan Perawat Komisari Atefoh, yaitu DPD, kami sudah mempersiapkan kurang lebih 1,5 bulan lalu, sudah mempersiapkan untuk Rapat Kerja Daerah Kedua Dari, terus membuat susunan ke Panitiaan, sampai di masa saat ini yang memulai terlaksana. Demikian halnya diungkapkan Ketua DPD PPNI Kabupaten Pekalongan, Haji Bampang Ruswanto, pada Rakerda Kedua ini pihaknya akan membahas dan melaksanakan amanah anggaran dasar rumah tangga PPNI Kabupaten Pekalongan. Dalam Rakerda Kedua ini, tentunya PPNI Kabupaten Pekalongan ini akan melaksanakan amanah daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga PPNI. Ini tentunya akan membahas hal-hal apa yang sudah dilaksanakan dalam Rakerda pertama, yang mana di Rakerda pertama itu membahas isu-isu keorganisasian yang bersifat penting, khususnya di wilayah PPNI Kabupaten Pekalongan. Jadi yang belum dilaksanakan kaitan dengan program-program yang menyangkut keanggotaan ini tentunya nanti akan dibahas di Rakerda Kedua ini. Dia menambahkan berdasarkan laporan, dari tahun ke tahun ke tahun keanggotaan PPNI Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan. Untuk itu, PPNI telah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan profesionalisme keperawatan. Rakerda kali ini sambungnya diharapkan menjadi wadah perencanaan program kerja untuk merealisasikan aspirasi seluruh komponen perawat untuk masa waktu 5 tahun ke depan. Biaya juga berharap komunitas keperawatan Indonesia, khususnya di Kabupaten Pekalongan, dapat memberikan kontribusi positif dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pekalongan, serta dapat mendapatkan peran yang dapat diperhitungkan di pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Miftahuddin Harun, Batik TV melaporkan.